TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto mengajak para tokoh lintas agama dan pimpinan media masa untuk berlayar mengarungi Laut Jakarta dengan KRI BIMASUCI 945. Tujuan dari pelayaran kebangsaan ini untuk tetap menjaga silat rami dengan berbagai tokoh. TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto mengajak tokoh lintas agama dan pimpinan media masa berlayar mengarungi Teluk Jakarta sebagai pesan bahwa TNI adalah pihak yang terbuka kepada warga. Di komandoi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukmaaji, KRI BIMASUCI 945 yang membawa rombongan panglima TNI memulai pelayaran dari dermaga JICT 2 Kamis pagi sambil mendapat pengawalan dari sejumlah KRI lainnya. Pelayaran mengelilingi Teluk Jakarta menempuh waktu kurang lebih 4 jam hingga kapal kembali menepi di JICT 2 Tanjung Priok. Hari ini saya mengajak kepada seluruh tokoh agama, tokoh lintas agama, para rekan-rekan saya juga dari Pemret dan Insan Media untuk saya saja melaksanakan pelayaran kebangsaan. Pelayaran kebangsaan ini juga memberikan kesan bahwa kita mari sama-sama menjaga silaturahmi yang sudah kita calin sejak awal kemerdekaan ini sampai akhir nanti. Kegiatan joy selling dan kopi barang panglima bukanlah kegiatan pertama kali dilaksanakan. Sebelumnya, panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto juga telah menggelar acara serupa di pesawat Hercules VIP dan KRI Banda Aceh. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Rizky Ihwal, Ayu News melaporkan. Terima kasih telah menonton!